Petugas kepolisian Polsek Pulung bersama tim reaksi cepat BPBD Ponorogo langsung mendatangi lokasi Longsor yang ada di Desa Baneran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur minggu siang. Longsor diketahui memutus akses jalan penghubung desa yang di Desa Baneran menuju Desa Wager Kidul. Tak hanya memutus jalan, material Longsor dengan lebar mencapai 25 meter ini juga mengancam sedikitnya 11 rumah warga yang berada di sekitar lokasi. Menurut pengakuan seorang warga, Longsor terjadi hari Sabtu sore kemarin setelah daerah ini diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Saat kejadian terdengar suara gemuruh seperti sebuah ombak. BPBD Ponorogo pun mengimbah warga untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman. Mengingat curah hujan masih tinggi dan potensi Longsor susulan cukup besar. Tim Liputan Sian & Indonesia